Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Unjuk Rasa, mahasiswa memprotes pemadaman listrik bergilir di wilayah Nusa Tenggara Barat berakhir ricu. Masa yang memaksa masuk ke kantor PLN dihalangi polisi. Saling dorong, antara mahasiswa dan polisi ini berlangsung di depan pintu masuk kantor unit Indul PLN wilayah Nusa Tenggara Barat. Polisi berusaha memukul mundur mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Masa menuntut bertemu perwakilan dari PLN, namun tuntutan itu ditolak. Masa mahasiswa memprotes pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Sementara seorang polisi terjatuh ke dalam saluran air akibat terdorong saat menghalau mahasiswa yang memaksa masuk kantor PLN. Beruntung polisi tersebut tidak mengalami luka akibat terjelembab ke saluran air.